Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Pagi ini, selasa 7 Maret 2023, kita bersuah kembali dalam renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dan berdoa. Allah Bapak Surgawi, saat ini kami menghadap hadiratmu. Kami mengucap syukur atas penyertaanmu dalam istirahat kami semalam. Pagi ini, Engkau bangunkan kami untuk menikmati satu hari baru. Tuhan, untuk mengawali hari ini, sejenak kami berdiam diri, kami hendak mendengarkan firmanmu. Tolonglah kami, agar dengan penyertaan roh kudus, kami dapat membuka mata hati dan telinga kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firmanmu, untuk kami mengerti apa yang engkau kendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima pagi ini, terambil dari Masmur 51, ayat 3-5, yang akan dibacakan oleh adik Lisa, salah satu jemaat anak GKJ Jodong Jatur. Silahkan, adik Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Masmur 51, ayat 3-5, yang demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Habuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku selantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dilisa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, judul renungan pagi ini adalah mengaku dosa, bertobat, diampuni, dan dipulihkan. Pernahkah kita sehari saja hidup tanpa berdua dosa? Pasti kita mengaku dalam hati bahwa setiap saat kita melakukan dosa. Perbuatan dosa biasanya kita landasi dengan berbagai alasan yang dapat memaklumkan perbuatan dosa kita itu. Di depan manusia, kita bisa berubah rupa, berganti-ganti topeng, dan bermain kata-kata. Tetapi di depan Tuhan, kita tidak bisa ngeles, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat setiap motivasi kita. Bahkan, berbuat baik pun bisa saja dilandasi dengan motivasi yang salah atau tidak diperkenan oleh Tuhan. Bila melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita, kita mungkin tidak akan selamat, karena upah dosa adalah maut. Roma 6, ayat 23 Namun syukur kepada Allah, kita yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, akan diselamatkan dari hukuman maut atas dosa kita. Apakah setelah itu, kita steril dari berbuat dosa? Tidak. Tetapi kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan memohon ampunan serta melakukan pertobatan, berbalik-kembali ke jalan yang diperkenan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia telah berbuat dosa, namun mau menyadari, mengakui, dan memohon ampun kepada Tuhan. Perbuatan dosa apapun mengandung konsekuensi. Tetapi, pengampunan akan memberikan jalan kepada perbaikan dan pemulihan relasi yang letak antara kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan dengan Tuhan dan sesama dapat kembali terjalin, bahkan semakin erat. Refleksi bagi kita, pengampunan dan pemulihan selalu tersedia bagi mereka yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri rendungan pagi ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang baru saja kami terima. Kami menyadari, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kami sering melakukan dosa, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Tetapi, kami merasakan bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau berkenan mengampuni dan memulihkan kami asalkan kami mengaku dosa dan bertobat. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami selalu mengingat kebaikan-Mu dan mengingat bahwa setiap hari merupakan tantangan untuk tidak berbuat dosa. Untuk itu, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hari ini. Kiranya kami dapat mengisi hari ini dengan aktivitas dan hal-hal yang positif. Kami berdoa bagi kami yang sedang menuntut ilmu, kami yang bekerja, ataupun kami yang melakukan aktivitas di rumah. Kiranya kami semua melakukannya dengan baik dan seturut dengan gendak-Mu. Kami juga bersyukur atas berkat kesehatan dan sukacita. Kalaupun ada di antara kami yang saat ini sedang sakit ataupun menghadapi bergumulan, kiranya Engkau yang akan menolong kami sehingga kami dapat menghadapinya dengan baik. Tuhan, yang mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Doa, permohonan dan ucapan syukur ini hanya kami alaskan di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.